Hai guys, my name is Oki, and welcome back to my channel. Hello, I'm Oki. Di video kali ini, aku bakal membahas drama The Flower of Evil. Drama ini merupakan salah satu drama favoritku, karena alur ceritanya yang sulit ditebak. Buat kalian yang belum nonton, aku saranin kalian buat nonton, karena drama ini tuh seru banget. Oke guys, gak usah lama-lama, kita bakalan masuk ke videonya. Nah, aku bakalan jelasin satu-satu. Di sini, Cha Ji Won itu manggil anaknya, yang namanya Enna. Nah, di sini, meskipun tulisannya Enha, dan tulisan romanisasinya juga Enha, tapi kita ngomongnya Enna. Kenapa? Karena di situ ada aturan Bacim. Buat kalian yang belum tahu apa itu Bacim, kalian bisa cek di sebelah sini, aku bakalan jelasin apa itu Bacim. Jadi, intinya adalah, di sini itu, kan kalian lihat kalau misal akhirannya adalah Nien. Dan Nien, kalau misal ketemu Hiyut, itu Hiyutnya jadi lemur. Nah, kebanyakan Hiyut ini, kalau sebelumnya itu ada konsonan, dia itu pasti lemur. Jadi, dia bukan Enhaya, tapi Ennaya. Kayak, contohnya adalah, Eneng. Eneng. Nah, Bang, itu bahasa Korean-nya kan Eneng. Bukan Enheng, tapi Eneng. Oke? Kalau misal kalian pengen belajar lebih lanjut, kalian bisa cek Hanggal Master Course. Aku bakalan taruh link-nya di description box. Oke, sekarang aku lanjut. Enayah. Ya, di sini itu karena dia memanggil, memanggil anaknya, makanya dia tembakan ya. Enayah. Enayah. Uri artinya adalah kita, Akka artinya adalah tadi. Hyonsupanggo. Hyonsupanggo ini berasal dari kata, Hyonsuphata. Yang artinya adalah latihan. Nah, Hyonsupanggo ini tuh artinya adalah, yang dilatih. Yang kita latih tadi. Nah, tadi kan aku udah jelasin, kalau misal ada kata-kata kita, dan tadi, Uri, sama Akka. Nah, Hyonsupanggo. Yang kita latih tadi. Yang dilatih tadi. Hyonsupanggo artinya adalah itu. Hyonsupanggo itu aku bagi jadi dua. Yang pertama itu berasal dari kata, Bota. Bota. Dan, Uka. Uka. Nah, Bota ini artinya bukan melihat. Di sini dia diartikan mencoba. Bulka. Uka di sini adalah, Maukah? Maukah kau mencobanya? Maukah kau mencobanya? Hyonsupanggo. Hyonsupanggo. Uri, Aka. Yonsupanggo. Kego hebulkan? Oke, kita lanjut. Semurnya. Naya, Beguna. Jangan. 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 Di scene ini, Beghisong lagi ulang tahun. Terus, Habis itu, Ena itu bilang, Aku ngasih ayah hadiah loh. Hadiahnya adalah diriku sendiri. Terus, Akhirnya, Gampong dong. Gampong. Tersentuh. Beghisong tersentuh sama kata-kata Ena. Akhirnya dia bilang, Jongmal, No mu yeppun semmuri ne. Jongmal, No mu, Yeppun, Semmul, Ine. Benarkah? Benar-benar hadiah yang cantik. Jongmal artinya adalah, Benarkah? Beneran. Jongmal, Beneran nih. Nomu artinya adalah sangat, Dan, Yeppun, Ini berasal dari kata, Yeppura, Yang artinya adalah cantik, Dan, En disitu, Artinya adalah, Yang. Yang cantik. Yeppun, Yang cantik. Sonmurine. Sonmurine, Ini aku bakal bagi dari dua, Yaitu, Sonmul dan, Ine. Nah, Sonmul artinya adalah, Hadiah. Dan, Ine disini, Itu, Dia sebenarnya gak ada artinya. Jadi kayak, Oh hadiah, Sonmurine, Hadiah, Sonmurine. Nah, Kalian sadar gak sih, Kalau aku ngomongnya itu bukan, Sonmuline, Tapi, Sonmurine. Nah, Kenapa sih kok kayak gitu? Padahal, Sonmul kan belakangnya ada, Real. Real kan L. Kenapa kalau misalnya ditambahin, Ine, Jadi, Sonmurine. Nah, Disitu juga ada aturan, Paccin, Dimana, Sonmul itu belakangnya adalah, Real. Ya kan? Ine. Depannya ada, In. Nah, Kalau misal, Real ketemu dengan, Ieng, Dia itu bakalan kayak, Ngikut kesana, Suaranya. Jadinya, Seolah-olah, Kayak realnya itu udah di atas. Jadinya, Kayak, Sonmurine. 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 Bukan, Sonmuline. Tapi, Sonmurine. Sonmurine. Nah, Gimana kalau misalnya kalian, Pengen banget belajar, Baccin, Tapi kalian bingung, Hanggal Master Course itu seperti apa, Kalian bisa cek, Hanggal Master Course itu, Keterangannya ada di sebelah sini. Cek ya, Jangan lupa join. Oke, Aku bakal ulang lagi. Sonmuline. Sonmurine. Kasus, Kasusnya Chajiwon. Dan disini, Chajiwon itu, Mengulangin kata-kata, Apa ya, Korban, Yang dia wawancara waktu itu. Dan, Dia bilang, Nah, Disini artinya adalah, Menurutnya, Keluarganya itu sempurna. Nah, Aku bakal kasih tau, Kenapa disini tuh, Apa yang dia omongin sama, Setadolnya itu beda. Jadi, Disini, Dia kan lagi, Menceritakan orang lain. Tapi, Dia itu, Kayak mengulang, Pernyataan, Ya, Pernyataan korbannya gitu loh. Jadi, Dia bilang, Oh, Keluarga aku gak ada masalah, Kok, Dia itu kayak, Mengulangin kata-kata itu. Nah, Tapi, Kalau misalnya subtitlenya ditulis, Persis kayak gitu, Nanti, Mungkin, Kita yang nonton bingung kan, Makanya dia ditulis, Menurutnya, Keluarganya sempurna. Dan disini, Maksudnya sempurna adalah, Tidak ada masalah. Jadi, Ini tuh, Sama yang, Nulis subtitle, Subtitle yang aku lihat ini, Dia itu, Gak ngertiin secara, Apa ya, Direct translation gitu, Dimana kayak, Amung munce ka opta, Itu kan artinya, Tidak ada masalah. Tapi, Dia ngertiinnya, Di subtitlenya, Sempurna. Tidak ada masalah kan, Berarti artinya sempurna. Oke, Daripada lama-lama, Aku bakal langsung, Masuk ke pembahasannya. Puri, Artinya adalah, Kita, Kajoken, Kacuk, Itu artinya adalah, Keluarga, Dan, Disini adalah, Partikel topik. Wuri, Kacukun, Keluarga kita, Maksudnya keluarga kami, Dia ngomongnya kan, Ke orang lain tuh. Amu, Itu adalah, Any, Kalau bahasa Inggrisnya, Kayak, Any. Amu, Itu artinya kayak, Apapun. Jadi, Kita lihat dulu kalimat selanjutnya, Munje ka. Munje, Itu artinya adalah, Masalah. Dan, K, Disini adalah, Partikel subjek. Amu munje, Amu munje, Jadi, Masalah apapun, Opta, Opta artinya adalah, Tidak ada. Munje ka opta, Tidak ada masalah. Amu munje ka opta, Tidak ada masalah apapun. Nah, Kalian kalau tahu lagunya Siko, Amu nore, Amu nore, Amu nore adalah, Lagu apapun. Amu, Kalian tahu kan maksudnya, Apapun itu gimana disini. Coba kalian, Empahamin, Nada ketika aku ngomong, Amu munje ka opta, Amu munje ka opta, Amu nore, Amu nore, Lagu apapun, Uri ga zogun, Amu munje ka opta. Nah, Disini, Uri itu, Emang aku ngertiinnya kan kita. Tapi, Kalau misal dia ngomongnya adalah, Keluarga, Misal kayak, Uri ga zog, Uri apa, Uri oma, Uri tongseng, Uri nuna, Uri hyong, Itu artinya adalah, Aku, Aku. Uri ga zog, Disini artinya adalah, Keluarga ku. Keluarga ku, Tidak ada masalah kok, Uri ga zog. Nah, Jadi kalian harus tahu, Kapan uri itu, Bisa dipakai, Kita, Kapan dipakai, Aku, Milikku. Biasanya itu, Kalau misal ngomongin keluarga, Pasti ngomonginnya itu uri, Yang artinya adalah, Aku, Keluarga ku, Hyong ku, Nuna ku, Kita lakukannya. Oke, kita lanjut. Oke, Kita lanjut. Di sini, Mujin itu masuk ke begganya, Baek Hisong. Terus dia, Bilang, Baek Hisong, Sajangnim ane geeseyo? Baek Hisong, Sajangnim ane geeseyo? Apakah direktur, Baek Hisong ada di dalam? Dia gak tahu guys, Kalau misal, Baek Hisong itu, Yang dia tanyain, Itu adalah Baek Hisong. Oke, Aku bakalan bahas, Baek Hisong, Itu adalah nama, Baek Hisong. Sajangnim, Di sini adalah direktur, Maksudnya yang punya, Sajangnim, Sajangnim, Ane, An, Itu artinya adalah dalam, Dan E, Itu adalah partikel tempat. Biasanya kita ngomongnya di, Di dalam, Ane, Geeseyo, 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 Ini tuh sebenarnya gak ada artinya, Tapi di sini tuh kayak, Dia, Tanyanya kan formal ya, Jadi dia gak mungkin kayak, Tanya, Ane iso? Di dalam ada, Baek Hisong, Direktur Baek Hisong di dalam ada, Tapi dia ngomongnya itu bukan, Baek Hisong, Ane iso? Atau, Baek Hisong, Ane iso yo? Tapi kan karena dia, Ngomongnya formal, Dimana, Apa ya, Dia kan ngomongnya juga ada, Kata-kata Sajangnim, Dimana itu artinya direktur kan, Jadi dia ngomongnya, Baek Hisong, Sajangnim, Ane keeseyo? Apakah direktur Baek Hisong, Ada di dalam? Nah kayak gitu guys, Jadi ini adalah, Formal, Dimana dia ngomongnya bukan, Ane iso, Atau, Ane iso, Tapi, Ane keeseyo? Oke, Gimana pelajaran hari ini, Semoga kalian dapat, Poker-poker baru, Dan jangan lupa untuk, Selalu, Stay tuned, Video-video ku yang baru, Karena aku bakalan, Ngehadirin video, Yang temanya berbeda, Jadi aku, Bakalan ngasih kalian, Video-video selain, Pembahasan drama, Dan selain pembahasan idol, Aku udah nyiapin, Konten-kontennya, Jadi jangan lupa, Untuk selalu stay tuned, Dan hit the notification bell, Yang ada disini ya, Kalau kalian belum subscribe, Itu gak bakalan muncul guys, Notification bellnya, Jadi kalian harus subscribe ya, Alright guys, Hope you have a great day, And a great week, And don't forget, To fight for your dreams, Annyeong, Da-dang, Bye-bye,